Jika Anda bekerja pada sebuah keluarga di Qatar di rumah mereka, maka Anda memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2017 yang dikenal sebagai Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Penting bagi Anda untuk memahami hak dan kewajiban Anda, serta tahu kemana harus mencari bantuan dan saran jika Anda memerlukannya. Penting untuk diingat bahwa proses mencari pekerjaan tidak dikenai biaya apapun. Agen perekrutan tidak diperbolehkan untuk meminta bayaran apapun dari Anda, dan pemberi kerja juga tidak diperbolehkan untuk memotong gaji bulanan Anda sebagai pembayaran atas biaya perekrutan. Anda dan pemberi kerja harus menandatangani sebuah kontrak kerja sebelum Anda mulai bekerja. Jika Anda berada di negara yang menyediakan pusat visa Qatar, maka Anda harus menandatangani kontrak elektronik sebelum datang ke Qatar. Penting bagi Anda untuk memahami isi kontrak Anda. Jika perlu, silakan minta bantuan teman Anda untuk menjelaskannya. Anda harus menerima salinan kontrak kerja yang telah ditandatangani. Pastikan untuk menyimpannya dengan aman, silakan foto kontrak Anda agar tidak hilang. Anda berhak untuk menyimpan paspor Anda sendiri. Pemberi kerja mungkin memerlukan paspor Anda untuk menerbitkan atau memperbarui kartu identitas Qatar Anda ketika Anda mulai bekerja. Tetapi, mereka harus mengembalikannya setelah semua pengurusan dokumen selesai. Di rumah, pemberi kerja harus menyediakan kamar dan makanan untuk Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk hal ini, gaji pokok Anda tidak dipotong dan Anda tidak dikenai biaya apapun. Kontrak Anda harus menyebutkan nominal gaji bulanan Anda. Anda berhak dibayar sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam kontrak Anda pada setiap bulannya atau paling lambat pada hari ketiga bulan berikutnya. Anda tidak diperkenankan untuk bekerja lebih 10 jam per hari. Tetapi, harap diingat bahwa ini tidak termasuk waktu untuk beribadah, istirahat, atau makan. Setiap seminggu sekali, Anda memiliki hak untuk libur dengan tetap dibayar penuh. Pada hari libur, Anda berhak untuk beristirahat secara total dari pekerjaan, kecuali Anda telah setuju untuk bekerja pada hari tersebut. Bicarakanlah dengan pemberi kerja jika Anda berencana untuk menghabiskan hari libur di luar rumah. Jika Anda merasa sakit, segera beritahu pemberi kerja. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan dan membayar perawatan medis yang mungkin Anda butuhkan. Pemberi kerja juga harus memberi Anda kartu kesehatan secara gratis. Anda berhak mendapatkan cuti dengan tetap dibayar selama 3 minggu di setiap tahunnya. Diskusikan dengan pemberi kerja kapan dan di mana Anda akan mengambil cuti. Jika Anda tidak menggunakan semua jatah cuti tahunan tersebut, Anda dapat menggunakannya di tahun berikutnya. Setelah bekerja dengan pemberi kerja selama 2 tahun, Anda berhak menerima tiket pesawat pulang pergi ke negara Anda. Tiket ini akan dibayar penuh oleh pemberi kerja. Anda dapat pergi meninggalkan negara ini kapan saja. Namun, Anda harus memberi tahu pemberi kerja tentang rencana tersebut setidaknya 72 jam sebelumnya. Anda dapat melakukan ini secara lisan atau tertulis. Jika Anda telah bekerja lebih dari 1 tahun penuh, maka Anda berhak mendapatkan uang pesangon pada akhir kontrak. Uang pesangon ini dihitung sebagai pembayaran 3 mingguan untuk setiap tahun layanan. Penting bagi Anda untuk mengingat bahwa Anda berhak mengakhiri kontrak Anda. Anda dapat melakukan ini jika pemberi kerja tidak menghormati kontrak atau hukum yang berlaku. Jika pemberi kerja atau agen perekrutan Anda memberikan penjelasan yang salah tentang ketentuan-ketentuan kontrak Anda, jika pemberi kerja atau anggota keluarganya menyakiti Anda secara fisik atau jika tempat kerja Anda berbahaya dan mengancam keselamatan atau kesehatan Anda. Tetapi, jangan lupa bahwa pemberi kerja juga dapat memutuskan hubungan kerja dengan Anda. Contohnya, jika Anda tidak melakukan pekerjaan seperti yang telah disepakati atau jika Anda melanggar hukum. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kementerian Administrasi Pembangunan, Tenaga Kerja dan Sosial di nomor telepon 1-6008. Ingatlah bahwa Anda memiliki hak dan kami di sini untuk membantu.